Dan untuk power dari senapan ini, itu memiliki senapan ini mampu menghasilkan power di 1000 fps Assalamualaikum Wr. Wb, salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya, Airtown DM, di channel Delta Air Eval Halo Sobat Pediler, gimana kabarnya? Semoga kabar Sobat Pediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya Dan semoga Sobat Pediler selalu diberikan semangat untuk bekerja dan semangat untuk berburu, amin Oke Sobat Pediler, kali ini saya akan membahas atau mengulas spek dari senapan PCP Roger Classic Magazine atau Marauder Senapanya sudah di depan saya, ini warna coklat, coklat apa itu polos ya Nah ini untuk modelnya, untuk modelnya, maaf, untuk larasnya ini yang panjang 60 cm Oke, tidak usah kelamaan, mungkin kita lanjut untuk video review Tapi sebelum kita lanjut ke situ, jangan lupa untuk Sobat Pediler yang belum like, share, dan subscribe Segera like, share, dan subscribe di channel Delta Air Eval Biar Sobat Pediler tidak ketinggalan tentang senapan angin dan promo-promo menarik di channel Delta Air Eval Oke Sobat Pediler, mungkin kita untuk senapan ini kita bahas dari larasnya dulu Karena biasanya itu paling yang kebanyakan untuk pembahasan laras itu paling ideal dari laras Pembahasan laras, pembahasan senapan paling ideal itu dari larasnya dulu Karena posisinya di atas dan paling moncong, oke Untuk larasnya ini banyak saja Sobat Pediler Dan untuk apa itu alurnya 12 cm Dan untuk OD larasnya 13 mm Untuk serombongnya ini OD-nya OD22 Dan untuk panjangnya laras ini 60 cm Dan cincin larasnya sudah sedikit tebal meskipun satu Tapi untuk penguncinya sudah rapat banget Dan untuk tabungnya ini tabung OD25 Bahan kuningan dan kapasitas maksimalnya di 3000 PSI Meskipun kronometernya Kronometernya maaf Manometernya itu lebih dari 3000 Tapi untuk kapasitas angin maksimalnya harus di 3000 Berarti tidak boleh lebih Dan untuk kapasitas amannya itu di 2700 PSI Dan untuk pengisian anginnya ini menggunakan Apa itu kuifil drat yang ada di sini Hadap ke bawah itu Kalau untuk sambungan ke kompresor atau pompanya itu Menggunakan kupler Sobat Pediler Dan untuk chambernya Chamber ini chamber logger Dan untuk pengisian mimisnya ini sudah marauder Bisa menghasilkan 14 rotari atau single suit yang dimasukkan satu persatu Dan untuk Sobat Pediler sendiri yang Apa itu belum tahu Dimana sih kelebihan chamber logger itu Untuk kelebihan chamber logger ini Ini di powernya Dominasi untuk powernya Karena memang chamber logger ini Chamber logger ini dominan di powernya yang lebih besar Kalau untuk keiritan itu Menurut saya senapan ini sedikit boros Sobat Pediler Karena konsumsi anginya ini 50-100 PSI seumuman Sobat Pediler Mengisian di 3000 itu cuma bisa menembak di 25-30 kali suit saja Itu big game di jarak 30 meter Dan untuk grandelnya ini ada 3 tarikan grandel Dan menggunakan Stanley Sobat Pediler Ini untuk sampai resiko berkaratnya lebih minim Daripada yang belajar biasa Dan belum ada set triggernya juga Untuk kekurangannya di sini Dan power-powernya ini modelnya klasik Ya klasik polos ya Sobat Pediler Untuk apa Untuk rail mounting ini sudah ready Untuk dipasangkan teleskop yang Yang biasa Bukan mounting PKT ini Tapi mounting yang biasa Kalau Sobat Pediler membeli senapan itu Biasanya mounting teleskop gawannya dari Ya mounting teleskop gawannya dari teleskop itu sendiri Berarti gak perlu menambah mounting PKT ini Dan untuk jarak akurasi senapan ini Yang tepat itu di jarak 30 meter Dan jarak jangkauan mimisnya itu bisa mencapai 100 meter Tapi kalau Sobat Pediler menggunakan Sudah sering menggunakan senapan ini Dan teleskopnya itu bisa menjangkau di jarak 50 meter Senapan ini sebenarnya bisa menjangkau di jarak segitu Tapi harus diperhatikan untuk angin dan mimisnya sekalian Kalau mimisnya itu beratnya ringan Seperti GR8 atau GR12 kayaknya kurang maksimal Minimal ya 13,6 green Itu lebih berat Sobat Pediler Berarti lebih maksimal untuk menjangkau jarak yang lebih jauh Atau akurasi yang bagus Dan untuk power dari senapan ini Itu memiliki senapan ini Mampu menghasilkan power di 1000 fps up Dan sudah termasuk setelan big game ya itu Itu setelan big game sudah bisa mencapai 1000 fps Dan untuk Sobat Pediler mungkin yang belum tahu Untuk harga dari senapan ini Saya kasih tahu sekalian Untuk harga dari senapan ini itu belum teleskop Itu 2.200.000 itu dapat senapan beserta bonusnya Kalau include senapan itu dibayar Apa itu di harga 2.500.000 itu sudah full set include dengan senap Baik teleskop prefer yang ukuran 3.9 x 40 Hz Oke Oke Sobat Pediler terima kasih banyak atas waktunya Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa untuk Sobat Pediler Like share dan subscribe juga di channel Delta Airfall Dan untuk Sobat Pediler mungkin yang ada pertanyaan Atau ada request tentang senapan yang ingin direview atau uji tes Nanti tulis di kolom komentar di bawah ini Oke sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salatu laras Selamat menikmati